bismillahirrahmanirrahim obat misinya wow musik 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 selamat malam teman teman semuanya dan di video kali ini saya agak sedikit berbeda ya dari video-video sebelumnya di video kali ini saya ingin memperkenalkan ataupun mereview pada kalian semuanya skincare apa saja yang saya gunakan sekarang ini banyak yang komen ya di video-video saya katanya dulu saya banyak flag dan sekarang kok agak memudar gitu mbak titi sekarang menggunakan skincare apa dong dong di review atau spill dibikin video full tuh seperti apa skincarenya kayak gitu jadi oke teman-teman sekarang saya akan mereview skincare apa yang saya gunakan sekarang ini dan mungkin langsung saja ya teman-teman saya banyak tidak usah banyak ngomong saya langsung mereview skincare apa yang saya gunakan sekarang ini untuk merawat kulit wajah saya gitu yang dulu banyak flag flagnya menebal ataupun kelihatan banget tapi sekarang ya Alhamdulillah masih ada cuman gak begitu kelihatan banget gitu produk yang pertama saya pergunakan adalah facial wash ini dari scarlet ya kandungan di dalamnya tuh ada glutatuan ada vitamin E ada rospetal dan aloe vera jadi ini tuh manfaatnya juga banyak teman-teman bisa melembabkan mencerahkan dan merindungi kulit kita dari radikal bebas kayak gitu teman-teman jadi berhubung saya kan setiap hari keluar ya ngajudan kayak gitu kena sinar matahari setiap hari jadi ini juga bisa mencerahkan gitu tuh mencerahkan kulit kita supaya lebih cerah lagi berhubung kita seharian ada di luar kayak gitu teman-teman jadi kulit saya jadi segar gara-gara menggunakan ini brightening facial wash dari scarlet di dalamnya itu ada ini tuh teman-teman ada butir-butirnya ini kalau yang melihat video saya yang kemarin mungkin kalian juga melihat saya menggunakan shower scrub juga yang cafe dari scarlet juga itu bener-bener di kulit itu lembut teman-teman jadi alus kayak gitu jadi ini facial wash juga saya menggunakan yang dari scarlet sekarang lanjut ya setelah kita menggunakan facial wash atau mencuci muka kita bersih dengan facial wash setelah kita keringkan kita lanjut menggunakan serum teman-teman ini serum bright clay ever dari scarlet juga teman-teman jadi manfaat dari serum juga ini membantu mencerahkan kulit juga memudarkan noda berhubung saya kan ada flek ya dari memudarkan kulit kita makanya dulu ada jerawat juga kan ada juga jerawat yang agak hitam-hitung juga jerawat yang agak hitam-hitung ini juga membantu memudarkan teman-teman mengecilkan pori-pori juga ini bisa terus menghaluskan kerutan saya juga banyak kerutan teman-teman maklum ya udah tua tuh kayak gini jadi banyak manfaatnya dari serum scarlet ini teman-teman jadi mengontrol kulit kita kulit kita yang berminyak itu jadi agak berkurang dengan menggunakan serum ini cara penggunaannya gampang cuman teteskan saja tiga atau dua atau tiga tetes lalu usapkan ke ini kulit kita ke muka gitu ya sambil ditak-tak sambil dipijit-pijit kayak gitu setelah menggunakan serum dari scarlet ini kita diamkan sebentar ya lanjut kita menggunakan night cream night cream juga saya menggunakan yang ini badly ever after soalnya kulit sayat kan kulit kering ya teman-teman kalau kulit kering tuh biasanya rawan dengan flek beda dengan kulit yang basah kalau kulit basah biasanya jadi banyak jerawat kayak gitu kalau saya nggak pernah yang namanya jerawatan tapi saya kulitnya jatuhnya ke flek flek saya itu dulu banyak banget teman-teman di sini pipi itu hampir penuh di sini separuh pipi itu saya juga nggak tahu dulunya kenapa itu kenapa saya bisa flekkan jadi ya perlahan-lahan saya menggunakan skin care jadi lanjut saja ya setelah kita menggunakan serum diamkan sejenak lanjut kita menggunakan night cream night cream itu dioleskan ke seluruh muka ya langsung kayak dipijit-pijit gitu sambil ditepuk-tepuk biasanya saya gitu sih sebelum tidur kita langsung menggunakan night cream jadi di night cream itu juga kandungannya banyak teman-teman ada vitamin ada vitamin C juga ada glutathione juga ada green coven dan aquapatic glow kayak gitu itu manfaatnya juga banyak juga teman-teman mencerahkan kulit kita juga membuat kulit tampak lebih seger kayak gitu membuat pori-pori terlihat lebih kecil jadi melindungi kulit kita dari radikal bebas atau sinar matahari berhubung saya kan sering keluar kerjaan saya itu kan emang sehari-hari di luar kadang ya teman-teman keluar masuk keluar masuk itu jadi ya wis membuat kulit saya itu jadi kena sinar matahari itu setiap hari jadi perlindungannya ya hanya menggunakan kering siam malam ini dari scarlet atau night cream atau dye cream itu setelah itu night cream udah selesai ya pagi harinya lanjut lagi pagi harinya sama teman-teman cuci muka dulu pakai ini facial wash dari scarlet juga ya pagi cuci muka lanjut pakai serum lagi teman-teman dua atau tiga tetes oleskan ke seluruh wajah ditap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap udah agak kering lanjut ke dye cream sekarang langsung ke cream siang teman-teman berhubung saya itu ya emang aktivitas saya itu di luar sehari-hari yang namanya di rumah itu jarang teman-teman jadi saya juga harus standby menggunakan dye cream di siang hari habis itu pakai dye cream kita juga harus menggunakan yang namanya sunscreen teman-teman kalau untuk sunscreen saya menggunakan produk lain banyak tergantung kita cocok di kulit kita apa soalnya kan kita menggunakan ini krim siang malam atau dye cream night cream ini jadi kita tinggal menyesuaikan kecocokan kulit kita menggunakan sunscreen apa kayak gitu lanjut ini ke review yang ini aja ya dye creamnya ya untuk kandungan dye cream juga sama ada glutathione rainbow alke terus ada rosehip oil pepeawe itu apa saya juga nggak tahu ya bahasanya kosmetik maaf ya kalau saya salah sebut soalnya ya saya mereview di dalamnya itu ada apa saja dan manfaatnya juga apa saja manfaat dari dye cream itu ya membuat kulit lebih cerah terus bersinar terus mengencangkan kulit pori-pori jadi nggak begitu kelihatan gitu ya ibaratnya mungkin mengecilkan pori-pori kayak gitu ya jadi melembabkan kulit itu yang paling utama jadi cara penggunaannya itu sama saja temen-temen pakai facial wash dulu dari scarlet terus pakai serum juga dari scarlet terus lanjut ke dye cream jadi kayak gitu setiap hari berputar saja temen-temen kalau malam hari ya ini facial wash serum dan night cream jadi mungkin inilah review skincare saya ya temen-temen masih banyak temen-temen yang penasaran Mbak Titi sekarang pakai skincare apa sih ini tolong di spill atau di bikin video skincare nya apa saja untuk perawatan muka kalau dulu-dulu saya tuh nggak berani ya temen-temen soalnya kan saya takutnya nanti saya sepil di video nggak taunya Mbak Titi mah bohong apa gimana gimana kayak gitu tidak temen-temen soalnya kan kita harus menggunakan dulu bagaimana nanti reaksi di kulit kita kayak gitu kalau hasilnya bagus pasti saya review kalau hasilnya nggak bagus terus berarti saya nggak berani takutnya nanti kalian semuanya kan kecewa kayak gitu tapi maaf ya untuk penggunaan skincare mungkin itu kan kecocokan dari kulit kita kalau kulit kita nggak cocok jangan menyalahkan saya ataupun skincare nya soalnya kan beda skincare juga beda komposisi ataupun kecocokan di kulit kita kayak gitu ya untuk review saya mungkin cukup sampai disini saja review dari mengenai skincare yang saya gunakan sekarang itu apa kalian sudah saya jawab untuk sekarang ini jadi skincare yang saya gunakan sekarang ini adalah dari Scarlett dari Bradley Ever After cream ya soalnya kulit saya kering kalau yang kulitnya basah ataupun berminyak pakainya jangan yang ini soalnya beda komposisinya kayak gitu kalau untuk yang kulit kering itu bisa pakai kayak gini kayak saya ini saya pakai Bradley Ever After cream nya ya soalnya beda-beda kulit berminyak saya kering itu beda makanya jadi buat kalian yang penasaran ya ini saya menggunakan Scarlett sekarang ini jadi monggo yang mau kepo yang mau merawat kulit wajah supaya kulit wajah kita sehat bukan glowing ya kalau saya itu tidak mencari glowing nya saya mencari kulit saya yang sehat supaya memudar apa itu flex saya ataupun cerah kulit saya kayak gitu kalau untuk glowing itu tergantung dari kita sendiri mau glowing pakai apa kalau saya tidak mencari glowing teman-teman saya mencari yang sehat dan cerah gitu aja untuk kulit wajah saya jadi mungkin sampai disini saja ya review dari Scarlett Scarlett ataupun skincare saya tunggu review review saya yang lainnya mudah-mudahan nanti ada review yang lainnya untuk saya jadi untuk penggunaan Scarlett monggo silahkan dicoba dan silahkan langsung kepoin ya nanti apa instagramnya sama shopee saya simpan di deskripsi ada saya tulis itu shopee dari Scarlett ataupun instagram dari Scarlett biar kalian mendapatkan produk Scarlett yang asli jangan sampai beli produk yang palsu nanti kulit kita malah akan tambah parah kerusakannya kayak gitu see you next video tunggu video saya selanjutnya mudah-mudahan video saya ini bermanfaat dan kalian semuanya akan menemukan skincare yang cocok untuk kulit kalian bye bye assalamualaikum